Selamat datang teman-teman, selamat sore. Terima kasih banyak sudah datang di acara ini di ruang IPA. Kalau saya kenalkan, saya Lisis, saya bersama teman-teman di IPA yang mengelola ruangan ini. Ada perpustakaan, ruang arsik, juga program-program unit, dan pengarsipan yang masih berjalan. Kita agendanya sore ini adalah launching buku I.O.U. dari Mbak Nela Yasma sekaligus mendiskusikan Beberapa tema atau poin percakapan yang memang menjadi highlight dari buku ini. Sebelumnya, mungkin kita teguh tangan dulu untuk kita semua yang ada di buku ini. Dan selamat untuk tim redasi Mbak Nela dan Mbak Alia yang sudah bekerja terhasil mengejutkan buku ini. Terima kasih juga Mbak Mira yang sudah sangat. Ini buku setelah fitting room ya Mbak Mela ya. Yang ada di depan teman-teman ini, nanti bisa didapatkan dengan harga khusus, terutama untuk pelajar dan mahasiswa. Sebelumnya ada fitting room. Teman-teman kalau penasaran, nanti bisa ke rumah I.O.U. untuk baca. Nah, untuk diskusi sore hari ini, beruntung sekali ini istimewa kita kedatangan Mbak Mela, Mbak Mira, dan Mbak Alia. Ini live Instagram, tidak apa-apa live Instagram. Sebenarnya teman-teman yang jauh itu juga sudah nanya, ini live Instagram memang tidak ada broadcastnya pada hari ini. Karena kita berniat untuk bikin dua kali diskusi ya. Yang satu memang untuk teman-teman yang terdekat, yang satunya lagi memang untuk menjalankan teman-teman yang ada di koridor agak jauh gitu. Koridor terluar dan barangkali nanti zoom dan dalam berbahasa Inggris. Jadi, diskusi kita kali ini barangkali akan lebih spesifik dan dekat. Semoga kita bisa mengenal lebih dekat ya sosok Mbak Mela, kemudian. Niatnya ini selain untuk merayakan lahirnya buku ini, ini juga memperkenalkan atau mengajak lebih dekat teman-teman ke dapur artistik dari Mbak Mela. Jadi, kupikir mungkin gini ya, karena kadang itu kalau diskusi buku, kita akan berusaha untuk membuat diskusi ini jadi milik kita dalam artian. Kita nggak akan terlalu masuk ke dalam teks-teks atau hal-hal yang dibahas dalam buku terlalu dalam, karena teman-teman mungkin sebagian besar belum punya kesempatan untuk membacanya. Tapi nanti untuk teman-teman yang berkesempatan untuk membeli, kemudian membaca, kita akan mendiskusikan lebih lanjut di ruang yang virtual itu tadi. Oke, kali ini, kita belum janjian ya, tadi siapa dulu yang mau ngobrol? Oh iya, iya, iya. Mungkin Mbak Mela mau? Ya, ini mungkin bisa diceritakan dapur redaksi atau... Silahkan Mbak Mela, makasih. Terima kasih, Lisis. Aku lepaskan masker sebentar ya. Ya, di sini aku mau bilang bahwa Eva menjadi penerbit saya untuk buku ini dan saya sangat senang. Dan terima kasih, Lisis dan teman-teman di Eva untuk membuka kemungkinan untuk menjadi rumah penerbit. Jadi, segalibu juga menyebar buku-buku ini, saya sangat senang. Ini buku yang harusnya sudah diterbit 2020 bersama dengan pameran saya, pameran tunggal di Galeri Nasional di Jakarta. Tapi karena COVID itu ditunda dan ya buku otomatis juga ditunda, ditunda, ditunda gitu. Terus, tapi akhirnya saya merasa ya pameran tidak layak membuat pameran tunggal dalam keadaan seperti ini, tidak masuk akal. Apalagi pameran besar yang seperti yang saya berharap dengan karya-karya dari 10 tahun terakhir. Tapi buku tetap berjalan terus. Dan ahliat yang harusnya jadi kuraturku untuk pameran di Galeri Nasional di Jakarta menjadi editor buku ini. Jadi, kami tetap jalan terus karena pada waktu itu juga penulis sudah mulai siapkan artikel dan hal seperti itu. Jadi, saya merasa sangat senang bahwa akhirnya buku ini lahir. Dan sebetulnya saya merasa tetap perlu cetak buku, ya karena seperti ini kenapa kita harus berkumpul untuk mendiskusikan hal-hal yang kita bisa menganggap penting. Dan terima kasih teman-teman semua datang sore ini. Terima kasih banyak. Ini saya serahkan ke Alia. Selamat sore. Udah nyala ya? Ya. Selamat sore. Terima kasih sekali untuk Lisis dan teman-teman di IFA A yang sudah memfasilitasi penerbitan buku ini seperti yang tadi diceritakan Mbak Mela. Dan terima kasih untuk Mira yang sudah kita repotin membaca buku kilat di sela-sela waktu dia lagi isolasi. Jadi PR selama isolasi. Dan semua teman-teman yang sudah datang ke rumah IFA A. Kayaknya ini baru pertama kali juga saya datang ke IFA A setelah pandemi untuk acara publik. Kalau kadang ambil apa gitu pernah. Tapi udah lama banget gak datang untuk acara publik di IFA A. Jadi senang sekali melihat wajah-wajah yang familiar di sini. Kalau saya lebih pengen cerita tentang proses mengerjakan buku ini dulu mungkin ya. Jadi buku ini sebenarnya merangkum bedanya dengan fitting room. Tadi Risis sudah cerita tentang fitting room. Kalau fitting room itu sampai tahun 2010 ya Mbak Mela ya. Karya-karya Mbak Mela dari awal sampai di tahun 2010. Nah ini adalah perjalanan kekaryaan Mbak Mela satu dekade berikutnya. Jadi sebagian besar walaupun ada yang baru juga ya. Sebagian besar dari karya-karya yang ada di sini diciptakan tahun 2010 sampai 2020. Jadi seperti periode kedua dari masa kekaryaan Mbak Mela gitu. Nah ada tiga penulis dalam buku ini. Dua adalah Yola Lensi dan caitanya Sam Brani itu bukan dari Indonesia. Jadi yang dari Indonesia hanya saya sendirian. Yola Lensi banyak bercerita atau banyak membahas karya-karya Mbak Mela dari perspektif bagaimana kekaryaan Mbak Mela ini berada dalam lingkungan skena sejarah dan penciptaan seni di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya bercerita tentang sejarah seni di Asia Tenggara ya dalam pengertian bukan membandingkan tapi menghubungkan dan membangun konteks yang sama dengan karya-karya dari seniman dari Singapur, dari Filipin, dari Thailand yang kalau dalam pandangan Yola pada tahun 90-an itu hampir semuanya memang dilekati dengan spirit memperjuangkan demokrasi atau seperti menunjukkan perlawanan terhadap status quo, terhadap bersikap terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi. Jadi dalam pandangan Yola hampir semua karya-karya seni yang muncul di Asia Tenggara di tahun 90-an itu sangat dekat dengan aspek-aspek politik. Dan ini sangat dipengaruhi oleh situasi Asia Tenggara pada saat itu. Hampir semua mungkin hidup dalam situasi terkontrol gitu ya kalau kita tidak berbicara tentang dictatorship gitu. Tentu saja pada saat itu Indonesia mengalami dalam pengaruh Orde Baru lalu juga di Singapur, di Malaysia, konflik-konflik politik di Thailand, di Filipina semua menjadi satu inspirasi penting dalam penciptaan karya di Asia Tenggara. Jadi Yola Lensi kemudian meletakkan karya Mbak Mela dalam gelombang seni yang membicarakan hal-hal atau konteks-konteks sosial politik tersebut. Nah kemudian dia melihat secara lebih spesifik apa yang terjadi di tahun 2010 sampai 2020-an itu adalah ini kalau saya cerita nanti pada nggak baca ya. Bagaimana radikalisme menguat itu menjadi salah satu pembahasan yang cukup polaritas ya kalau dalam bahasanya Yola. Dia banyak sekali menggunakan kata polaritas di sepanjang tulisannya karena dia melihat bahwa karya-karya Mela menjadi penting untuk mendobrak situasi yang terkontrol, tertutup masyarakat yang masih melihat tabu, masih berada dalam tekanan sosial gitu ya. Jadi dalam pandangan Yola karya Mbak Mela bisa menjadi alternatif untuk membicarakan isu-isu tersebut. Dan apalagi ketika kita membicarakan ide visual atau bentuk visual yaitu kostum atau jubah atau shelter dengan sendirinya seringkali bentuk-bentuk seperti ini dilekatkan dengan konsep tentang identitas gitu. Dan disinilah kemudian Yola banyak berbicara tentang bagaimana karya-karya Mela memberi alternatif wacana terhadap perbincangan tentang polaritas di Indonesia pasca, terutama pasca pemboman WTC ya. Melihat bagaimana negara Indonesia berubah ketika konstelasi global juga berubah gitu. Lalu caitannya Samdhani, dia adalah penulis India yang sudah lama sekali mengajar di Australia jadi merefleksikan juga pengalamannya sendiri sebagai India diaspora. Jadi dia melihat hal yang sama juga bisa diterapkan atau bisa digunakan sebagai perspektif untuk membaca karya-karya Mela Jansman gitu. Jadi pengalaman diaspora, pengalaman di satu sisi keterpisahan dari apa yang disebut sebagai akar kebudayaan atau identitas asal, identitas asli dan di sisi yang lain mulai menyelami konteks-konteks atau narasi-narasi yang tumbuh di mana dia hidup. Jadi bagi caitannya seperti ada ketegangan antara pandangan-pandangan kolonial dan pasca kolonial dengan situasi ketika seorang diaspora itu mulai membunyi atau menjadi bagian dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah ini menarik misalnya di awal caitannya sempat menyebut bahwa ketika karena banyak sekali dari proyek-proyek Mbak Mela itu dikerjakan dengan riset lapangan dengan metode etnografi gitu ya jadi dia pergi ke Papua, pergi ke Bali, ke mana lagi ke Sulawesi atau ketika di Jepang pun menjadi orang asing jadi dia banyak menggunakan metode mengunjungi suatu komunitas atau masyarakat sebagai bagian dari kerja riset. Nah menurut caitannya secara fisik bentukan sebagai orang Eropa yang datang ke wilayah-wilayah ini sudah menjadi bagian dari privilege gitu. Nah sebagai seniman bagaimana kemudian menggunakan privilege itu dalam kerangka yang lebih progresif gitu ya kerangka yang lebih kritis tidak hanya menempatkan dirinya sebagai orang yang ingin mengambil pengetahuan atau menyerap apa yang ada di sana tetapi justru pada saat yang sama membangun dialog atau mengkritisi relasi-relasi yang terjadi di masa lalu. Terus apa lagi ya caitannya ya? Dia banyak, oh caitannya juga menarik ada bagian yang dia memberikan relasi apa yang diciptakan Mbak Mela dengan praktik-praktik dari seniman perempuan lain di Asia. Jadi misalnya melihat bagaimana keterkaitan isu tentang tubuh, tabu, seksualitas itu tidak hanya menjadi perbincangan di Asia Tenggara saja tapi misalnya di India banyak karya-karya seniman India yang juga mengarah ke narasi-narasi tersebut misalnya Nalini Malani lalu juga karya Libul. Jadi ini bagi saya menarik ya untuk selalu menunjukkan bagaimana apa yang diciptakan oleh seniman dalam satu konteks kebudayaan tidak berdiri sendiri tetapi dia dengan sendirinya membangun relasi atau ada benang merahnya dengan apa yang kita lihat dari seniman-seniman dalam konteks kebudayaan yang lain. Kalau saya sendiri kemudian ketika sebenarnya saya membaca setelah tulisan Iola, eh saya menulis setelah tulisan Iola selesai jadi saya sudah tahu dulu Iola mau nulis apa. Nah disitu saya melihat bahwa seperti yang disebut lisis tadi kadang-kadang yang ingin dilihat atau ingin didapat orang dari sebuah buku seniman itu juga soal dapurnya, proses kreatifnya. Jadi bukan sekedar pembacaan seorang researcher, pembacaan peneliti atau kritikus atau penulis terhadap karya-karya itu tetapi kadang-kadang kita butuh deskripsi bagaimana sih Mela bekerja, bagaimana sih ide ini muncul gitu, bagaimana datang ke sebuah tempat dan mengajak orang-orang di sana untuk berkolaborasi karena saya kira kolaborasi atau pertemuan dengan mereka yang asing ini adalah satu aspek meeting ya dalam penciptaan karya Mbak Mela. hampir semua pameran-pameran di luar negeri kan menggunakan model dari sana ya. Jadi harus selalu ada komunikasi, selalu ada percakapan antara seniman dengan orang-orang yang kemudian akan terlibat menjadi bagian dari karya tersebut. Jadi saya kira ini aspek yang penting. Dari situ saya kemudian memfokuskan pembahasan saya justru pada aspek penciptaan itu. Jadi yang pertama soal metode, jadi saya melihat bagaimana metode-metode etnografi itu juga menjadi bagian penting dari kerja Mbak Mela termasuk ketika dia mendatangi masyarakat yang dulunya masih hidup menggunakan, memakai barkot, pakaian yang dibuat dari kain itu di sebuah tempat di Sulawesi. lalu sempat juga melakukan residensi di museum di Vienna dan disitu melihat artefak- artefak koleksi museum tersebut yang berasal dari Indonesia. Lalu bertemu dengan ibu-ibu di sebuah pulau di Jepang yang cukup terpencil dan hampir semua ibu itu usianya, ini di atas 80 ya, di atas 80 atau 90 dan mereka semua menjadi bagian dari proses penciptaan itu mulai dari menyumbangkan kimolonya sampai kemudian perform juga ya Mbak ya, mereka perform di karya Mbak Mela. Jadi metode etnografi dan kerja-kerja berperspektif antropologi ini memang cukup banyak mewarnai metode kerja Mbak Mela. Lalu juga saya melihat dalam hal metode, upayanya untuk menggali materialitas itu yang menarik gitu. Dan materialitas ini tidak hanya berkait dengan apa yang kita lihat di medium karya gitu ya, tapi biasanya juga materialitasnya berhubungan dengan narasinya itu sendiri. Jadi yang kalau teman-teman di kelas Asana kemarin kita bahasanya materialnya itu punya sejarah, dia tidak berdiri sendiri sebagai material tetapi dia menghadirkan sejarah juga yang narasinya tidak bisa dilepaskan dari sana. Nah misalnya ketika Mbak Mela menciptakan karya lubang buaya gitu. Nah ini yang menarik justru Mbak Mela memilih menggunakan kulit buaya beneran gitu untuk berbicara tentang metafor lubang buaya gitu. Jadi ingatan yang kelam dalam narasi sejarah kita gitu. Biasanya kalau saya kecil gitu mungkin karena saya termasuk generasi yang setiap jam 9 di Gelanda ke bioskop untuk nonton G30 SPKI itu jadinya lubang buaya itu selalu punya konotasi mengerikan, menakutkan. Sering ya saya pergi ke sebuah tempat kalau itu lapangan luas dan gelap saya merasa ini kayak masuk lubang buaya gitu kan. Jadi itu sudah menjadi ingatan tersendiri dan saya kira banyak di antara generasi saya mengalami itu gitu. Nah justru di karya Mbak Mela lubang buaya itu jadi sesuatu yang punya aspek humor gitu. Jadi penonton diajak masuk, memasukkan kepalanya ke mulut sebuaya dan itu menjadi bagian dari kostum yang sangat performatif gitu. Nah saya banyak menulis juga soal seperti ini bagaimana materialitas itu berhubungan dengan narasi, dia membawa sejarahnya sendiri. Lalu satu aspek lagi yang saya kira juga masih penting untuk dibicarakan adalah bagaimana saya membahas isu-isu pasca kolonial, selalu dekolonisasi dalam kerja-kerja Mbak Mela karena memang nanti Mbak Mela bisa cerita lebih banyak tentang ini kegamangan bahwa menjadi bagian dari bangsa Eropa yang punya sejarah ekspansi wilayah, punya sejarah kolonisasi gitu dan bekerja di wilayah yang terjajah gitu selalu menimbulkan problem etik sendiri gitu. Dan bagaimana seorang seniman kemudian melampaui atau mengatasi problem etik itu melalui berbagai proyeknya gitu. Saya kira diaspora atau situasi kenyataan bahwa identitas Mbak Mela sekarang menjadi diaspora itu membantu ya. Itu agak berbeda dengan proyek-proyek residensi misalnya dimana orang Eropa datang hanya untuk waktu 2-3 bulan lalu bekerja menggali konteks-konteks tertentu yang disini lebih sensitif gitu. Tapi karena Mbak Mela sudah disini lebih dari 30 tahun ada pengetahuan, ada penghargaan atas konteks-konteks lokal yang lebih dalam. Dan ini menghindarkannya dari problem-problem etis karena masalah kolonial atau pandangan-pandangan yang bias dari sejarah kolonial itu. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri ya. Sesekali disitu muncul nostalgia terhadap peninggalan Belanda di Indonesia atau nostalgia terhadap bagaimana kehidupan budaya indis dalam masyarakat kita itu muncul jadi semacam romantisme gitu di beberapa karya. Tapi yang menarik justru saya kira gagasan-gagasan yang romantik atau nostalgis ini tidak dibebani oleh pesan-pesan politik yang terlalu berat gitu. Jadi ini menjadi bagian dari perjalanan untuk menziarahi sejarah Mbak Mela sendiri. Misalnya ketika mengumpulkan poskar-poskar dari keluarga Belanda tahun 1930-an ya. Jadi ada masa ketika orang-orang Belanda di Indonesia tidak bisa lagi mengiri poskar karena di sana sedang perang dunia. Jadi banyak sekali yang poskar-poskar tertinggal di sini dan itu diolah menjadi karya oleh Mbak Mela. Jadi ya itu tadi sedikit cerita tentang isi buku ini dari Yola Lensi, dari Caitanya dan bagaimana saya sendiri sebagai orang yang cukup dekat dengan Mbak Mela mengikuti praktik Mbak Mela hampir 20 tahun. Tua juga ya aku. Jadi bisa cerita justru tidak dalam kerangka pembacaan saja tetapi membuka perbincangan tentang metode, tentang sejarah material dan aspek-aspek lain yang saya kira tidak terlalu berjarak dengan kenyataan di sini. Itu aja sih krisis dari aku. Oh ya, tapi aku bosen gak yang ngomong ini. Ya, gak usah ya. Nanti aja. Karena itu menanggapi lisis kenapa kemudian saya tidak membicarakan gender di sini. Mungkin karena bagi saya karya-karya dari perupa perempuan seperti Mbak Mela itu tidak lagi melihat gender sebagai tema gitu. Jadi karyanya bukan lagi tentang seorang perempuan yang melakukan A, B atau sejarah perempuan A, B tetapi justru dia sebagai perspektif. Artinya ketika dia bicara kolonialisme, ketika dia bicara sejarah yang lumbang buaya tadi atau narasi-narasi lain selalu ada perspektif gender di situ. Selalu ada upaya untuk melawan konstruksi gender yang sudah mapan. Jadi itu kenapa saya tidak secara langsung membicarakannya sebagai tema. Karena bagi saya hampir semua karya-karya Mbak Mela sudah punya kesadaran bahwa gender dan feminisme adalah perspektif. Oke, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih telah menonton!